Halo semuanya, hari ini kita akan mereview PS5 disc version Ini adalah yang dari Jepang, bukan garansi Indonesia Kita akan lihat apa saja perbedaannya Dan ini adalah nomor serinya CFI 1000A Ini adalah tipenya Kemudian di bagian atasnya seperti ini Warna biru ada cantolanya Dan kemudian bagian sampingnya tulisan PS5 Dan PS5 dalam bahasa Jepang Ini adalah ringkasan spesifikasinya Dan di bagian belakang ada tulisan bahasa Jepang Untuk kapasitasnya sendiri 825GB menggunakan SSD Dan ini spesifikasinya CPU-nya dalam bahasa Jepang Saya kurang tahu artinya Kemudian tuliskan Jepang semua Di bagian bawah juga ada spesifikasinya lagi Dalam bahasa Jepang Kemudian bagian sampingnya ada gambar PS5-nya Gambar stick dan tulisan PS5-nya Nah ini sudah support 4K Bahkan 8K Ya ini adalah PS5 yang dari Jepangnya Dapat stand juga Kemudian dapat controller DS5 Yang sama persis dengan yang dari Indonesia Ya ini tulisannya dari Saya dalam bahasa Inggris Kemudian tombol-tombolnya Ini untuk controlnya sendiri cukup solid Enak digenggam Kemudian ini ada logo PlayStation Analog dan speaker Kemudian ada tombol untuk Colokan headset Kemudian sisi kiri ini tombol untuk arah Tombol select Tombol start Tombol kotak Sekitiga bulat L1 R2 Colokan micro type C Kemudian kita dapat juga kabel HDMI Dengan panjang kurang lebih 1 meter Ya HDMI-nya Kemudian kita mendapatkan kabel power Nah ini yang membedakan kabel power Dari Indo dan dari Jepang ini Gepeng sehingga kita perlu Membeli colokan tambahan Supaya bisa tidak pasang Nah seperti ini colokannya Supaya dapat dipasang di colokan rumah Kemudian kita dapat buku manual book Panduan dalam bahasa Jepang semuanya Tulisannya Seperti ini kita lihat Semuanya dalam bahasa Jepang Jepang semua ya Tulisannya Nah ini dari Jepang Kita juga dapat Kabel type C untuk mengecas Kontroller DS5-nya Seperti ini kabelnya Nah ini adalah tampilan PS5 Jepang version Sama seperti PS5 pada umumnya Ada USB, ada type C Kemudian tombol untuk mengeluarkan kaset Tombol power dan Seperti ini Kemudian di bagian sampingnya ada Untuk memasukkan kasetnya Disknya Blu-ray disk Bagian sampingnya full putih Seperti PS5 pada umumnya Kemudian kemudian bagian belakang ada Lubang angin Lubang udaranya Kemudian USB-nya ada dua lagi di belakang Kemudian ada lubang LAN Untuk internet Untuk internet Kemudian HDMI Dan Colokan kabel power Seperti ini tampilannya Dari belakang Dari samping juga full putih Warna dari atas Polosan Sama seperti PS5 yang lainnya Kemudian ini bagian bawahnya Sudah saya pasang Standnya Seperti ini ada mur Gepeng Kemudian ada nomor serinya Nomor seri PS-nya Seperti ini Nah kita akan coba Mainkan PS5 Disk version Jepang ini Kita nyalakan Awalnya biru Seperti ini Sudah menyala Kemudian muncul di TV Seperti ini Tampilan awalnya Saat hidup Nah Selamat datang Ini walaupun Dari Jepang Tapi sudah Ada pilihan Bahasa Indonesia Seperti ini Pengguna 1 Pengguna 2 Kemudian di bagian bawah Ada menu power Untuk mematikan Dan lain-lain Nah ini Menu Awal PS5-nya Bahasa Indonesia Seperti biasa Kemudian kita coba Ke pengaturan Kita akan lihat Apakah Bisa dipakai Di Indonesia Atau tidak Nah ini Menunya Semuanya Bahasa Indonesia Tidak jadi Tidak ada masalah Walaupun ini dari Jepang Tapi sudah ada Bahasa Indonesia Ini pilihan Pilihan-pilihan Menunya Kemudian kita cek Perangkatnya Jaringan Lain-lain Sistem Kita Informasi Konsol Ini PS5 Kemudian ada Kodenya Perangkat-perangkatnya Ini Tidak ada masalah Kemudian kita Kemudian kita ke Menu bahasa Ini kita lihat Pilihan bahasanya Apa saja Ada Perancis Inggris Banyak sekali Jadi tidak ada masalah Walaupun dari Jepang Tetap kita bisa Memakai PS5 ini Dalam Bermacam Bahasa Tanggal Waktu Lain-lain Kemudian kita Lihat Menu lainnya Penyimpanan Nah ini Memori yang terpakai 600 Sekian giga Dan kosong 200 Sekian giga Nah kita Akan coba Main game nya Apakah ada masalah Walaupun ini dari Jepang Apakah Nanti Game nya Bisa dimainkan Kita coba Main Wedge Dog Legend Nah ini Ubisoft Game nya Masih juga Dalam bahasa Inggris Seperti biasa Nah Juga sudah Mulai Tekan X Kita main Offline aja Kemudian kita Campaign Continue Continue Kita tes Loading nya Loading nya Cepat sekali Karena sudah Memakai SSD PS5 sudah Memakai SSD Sehingga sistem Loading nya Lebih cepat Daripada PS4 Nah ini Sudah masuk Gameplay Wedge Dog Legend Tidak ada Masalah Game Dapat Berjalan Seperti biasa Dalam Bahasa Inggris Jadi Tidak ada Perbedaan yang Signifikan Antara PS5 Disc version Dari Jepang Maupun Indonesia Kita akan Coba Semuanya Berjalan Lancar Demikian Review PS5 Disc version Dari Jepang Ini cukup Recommended Buat Anda Yang memiliki Budget Yang pas Pasan Daripada Membeli PS5 Rec Indo Karena PS5 Jepang Biasanya dijual Dengan harga Yang lebih murah Terima kasih Sudah Menonton Video ini Semoga Bermanfaat Dan Silakan Jangan Ragu-ragu Membeli PS5 Yang dari Jepang Karena Perbedaannya Tidak Signifikan Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sub indo by broth3rmax